Hai semuanya teman-teman, gimana nih kabarnya? Hari ini balik lagi di Viva Top 3 bareng aku, Glorinata. Oh iya, kalian tuh udah pada subscribe belum sih? Yang belum subscribe, yuk diklik dulu tombol merah di bawah ini. Karena subscribe itu gratis, gak pake bayar. Dan jangan lupa nyalain tombol loncengnya supaya selalu dapet notifikasi dari kita. Oke, ini dia berita-berita terpopuler hari ini. Kedatangan calon wakil presiden Sandiaga Uno di Panebel, Tabanan, Bali mendapat penolakan dari para warga. Sandi memulai kunjungannya di Bali pada Jumat 23 Februari 2019. Begitu tiba, Sandi langsung berkeliling ke Gianyar, Kelungkung, Kalang Sem, lalu dilanjutkan ke sejumlah wilayah lainnya. Di tengah kunjungan, tiba-tiba berada surat pernyataan dari warga sejumlah desa di Tabanan yang menolak kedatangan Sandi. Para warga mengaku sudah menetapkan hati memilih pasangan Jokowi dan Ma'ruf Amin. Demi menjaga kondusivitas, akhirnya Sandi membatalkan kunjungannya ke Tabanan. Menurut Sandi, persatuan dan kerukunan warga harus menjadi yang utama. Wah, kok jadi tolak-menolak gini sih? Udah punya pilihan sih gak apa-apa, tapi gak gini juga kali. Gelaran Academy Awards 2019 telah selesai digelar pada Minggu 24 Februari 2019 waktu Amerika Serikat. Di ajang ini, Green Book berhasil menjadi film terbaik. Green Book mengalahkan film-film lain seperti Black Panther, Bohemian Rhapsody, A Star Is Born, dan Roma. Bohemian Rhapsody sendiri memimpin dengan raihan 4 piala Oscar, termasuk kategori Best Actor untuk sang pemeran utama yaitu Rami Malek. Sementara itu, Roma dan Black Panther meraih 3 piala Oscar. Untuk itu, Black Panther menjadi film Marvel pertama yang memenangkan piala Oscar. Untuk kategori Best Actress dimenangkan oleh Olivia Colman yang bermain di film The Favorit. Wah, Green Book jadi film terbaik nih. Emang sih keren banget filmnya. Kalian udah pernah nonton belum? Berita terakhir nih, puisi yang dibacakan oleh Neno Warisman di acara Munajat 212 menuai polemik. Dalam puisinya, Neno meminta agar Allah memenangkan kelompoknya. Karena jika tidak, dikhawatirkan tidak akan ada lagi yang menyembah Allah. Puisi itu adalah penggalan doa Nabi Muhammad saat menghadapi kaum kafir di Perang Badar. Menurut Ketua Umum P3 yaitu Roma Hurmuzi, kondisi Indonesia saat ini berbeda dengan saat Perang Badar. Apa yang dilakukan Neno adalah awal dari kesesatan. Karena itu, Romi menyarankan agar Neno segera bertobat. Komentar senada juga muncul dari staf khusus presiden yaitu Ali Mutar Ngabalin. Ngabalin bahkan menyebut apa yang dilakukan Neno adalah penistaan yang sebenarnya. Sementara itu, menurut utusan khusus presiden RI untuk Timur Tengah dan Oki, yaitu Alwi Sihab, cara kampanye dengan membakar emosi seperti ini adalah bentuk kampanye negatif. Waduh, Bunda Neno ini. Emang gak ada puisi lain ya? Kok seakan-akan kubur sebelah gak ada yang nyimbat Tuhan sih? Nah, Viva Nians, Viva Top 3 hari ini bikin semangat kalian gak? Oh iya, buat kalian yang mau baca berita lengkapnya, langsung aja masuk ke viva.co.id dan jangan lupa selalu saksikan video-video keren dari kita hanya di Flixviva.co.id dan jangan lupa juga bagi yang belum subscribe, di subscribe dan like share komen video ini ya. viva.co.id nomor 1 statement. Dadah, sampai jumpa besok! Sub indo by broth3rmax